Bapak asisten kedua ataupun staf khusus, semagaimana Gubernur memberikan percaya dan memberikan latihan kelasan. Jadi tim TRG atau tim resursi gajah di daerah provinsi ini sudah dibentuk di enam dari tujuh provinsi kerja kami. Gubernur Papua yang masih di dalam proses penunjukan tim resursi daerahnya, enam provinsi lainnya di Kalimantan dan di Sumatera telah membentuknya. Bapak asisten kedua dan Gubernur, perasaan hariannya berbeda-beda di sisi provinsi tergantung dari posisi atau jabatan siapa yang percaya oleh Gubernur menjadi perasaan harian. Umumnya ada empat bidang di setiap tim resursi gajah di daerah ini, yakni bidang perencanaan dan monitorik, bidang konsumsi dan pemeliharaan, bidang sosialisasi, partisipasi dan penyelitraan, dan bidang kreatifitasi dan buridaya. Lanjut, di analisis kami terhadap seluruh luas gambut yang ada di tujuh provinsi, yakni hampir 13 juta hektare, kami melakukan analisis terbagi dalam empat kategori. Ini penting untuk nanti membedakan kegiatan program kami di masing-masing kategori ini. Kategori pertama, itu daerah gambut yang terbakar pada 2015, bagaimana kita ketahui kebakaran di 2015 sangat masif, dan analisis dari rekan-rekan Kementerian Kualiti Kehutanan, itu menunjukkan ada 875 ribu hektare gambut yang terbakar di tujuh provinsi pada tahun 2013. Tentu ini harus menjadi perhatian kami, sesuai juga dengan arahan Mbak Presiden, bahwa gambut yang terbakar di restorasi segera, jadwal ahli oleh negara, kalau itu berpengaritah, kalau itu berada di prosesi perusahaan. Nomor dua, kubah gambut. Kubah gambut, apalagi yang dalam, itu memang se-yogianya berfungsi sebetulnya menjadi fungsi lingkung. Tetapi dalam kenyataannya, ada kubah-kubah gambut yang telah dibuka, dikeringkan, dan berkanal, itu luasnya 2, hampir 2,8 juta hektare. Kubah gambut ini sebetulnya sangat penting dijaga karena dia merupakan tempat paling utama dalam menyimpan air ketika musim hujan. Karena dia menyimpan air dengan banyak, ketika musim kemarau, itulah sumber air yang masih bisa membasahi gambut baik di kubah ataupun di kaki-kaki kubah ataupun di atas sekitar kubah. sehingga memberikan jasa lingkungan, sumber air untuk kehidupan masyarakat ataupun karena air ini menjaga kelembaban gambutnya, tidak mudah terbakar, sehingga para musim kemarau pun dia tidak rentan berapi. yang ketiga, restorasi di kubah gambut yang masih utuh, masih berupa hutang primer, dan tidak terkanal. Ini jumlahnya ada 6,1, 7 juta hektare. Presiden memberikan perintah pada Oktober 2015, dalam atas, untuk semua lahan gambut, hutang gambut yang masih baik, itu di Moraterium, tidak dibuka dulu sampai dikeliti. Salah satunya fungsi kami meneliti apakah itu masuk zona limu atau zona budidaya, dan kami lihat yang hutang gambut yang baik, belum berkanal, masuk dalam protokolik kubah, itu ada 6,1, 7 juta hektare. Ini yang kita usulkan untuk dihidupi. Yang keempat, ini khusus untuk zona budidaya, jadi gambut yang tidak berkubah, gambut yang di luar kubah. Dan ini memang bisa untuk budidaya, dan telah banyak kanal dibuka, budidayanya memang memanfaatkan kanal, itu jumlahnya 3,7 juta hektare, kita rumah satu hadir. Jadi keempat, kategori ini, kategori ini merupakan lokasi yang akan kita pantau, ada intervensi program di masing-masing kategori ini. Selanjutnya, saya memulai dari, kalau yang tadi tabel sebelumnya, kategori 2 dan 3, kubah gambut. Ini hanya perlu fokus di kubah gambut. Setelah kita pepakan, di dalam konsesi perusahaan yang sudah definitif, perjinan definitif, seperti HDU, APH, atau HDI, itu ada 1,1 juta hektare kubah gambut yang masuk utuh. Dan ada 1,2 juta hektare kubah gambut yang telah dibuka dan menganal. Yang mungkin terbatas. Yang 1,1 juta hektare yang utuh ini, kita usulkan untuk segera dijadikan zona lindung bersifat permanent. Dan ini disepakati dalam rapat kabines karya terbatas pada tahun 12 Agustus yang lalu. Dan juga kita sudah suarakan ke rekan-rekan dari asosiasi industri, APH, atau HDI, pada umumnya mereka sepakat karena nama itu menyepakati fungsi hidupnya penting. Jadi, kubah gambut yang belum dibuka di dalam kawasan perizinan akan dihidungi dan kita akan berubah skema perizinan agar fungsi hidungnya bisa bersifat tetap. Kemudian yang warna merah, ada 1,2 juta hektare kubah gambut yang terbuka atau berkanal juga berada di dalam konsesi. Dan ini kita upayakan untuk tetap terjaga kelembabannya rekanalnya di sekat atau dibuat umbung yang banyak agar para musim kemarau masih bisa dibasahi air dari umum atau sumber bun dan seterusnya. Jadi, secara total ada 2,3 juta hektare kubah gambut yang berada di dalam konsesi perusahaan yang definitif itu akan kita eksplorasi bersama-sama pemilik perusahaan. Tentunya, ini kontribusi yang sangat besar kalau rekan-rekan dan punya usaha bekerja sesuai dengan arahan dan asesir teknis dari pemerintah dimana BRG bersama KLHK dan Pemprov, Pemkap kita bisa bisa lebih lega melihat bagaimana 2,3 juta hektare gambut dari luas tanian 12,5 juta hektare itu akan terkelola baik dengan sumber daya dari perusahaan dengan arah teknis dan pengawasan dari pemerintah. Selanjutnya, ini saya ingin tunjukkan Bapak Perprovisi 4 kategori yang tadi telah terbuka, kategori daerah itu yang terbuka pada tahun 2015 dihubungi itu daerah kubah gambut yang telah terbuka di rekanal, yang hijau tua itu daerah kubah gambut yang masih baik tidak berkanal masih berupa ruka pemerintah dan yang terpat yang warna kuning ialah daerah gambut yang bukan kubah yang memang bisa menjadi daerah budaya. Kalau di Riau kita lihat luasannya itu yang warna era yang terbakar di bulan-bulan sejumlah 140.000 hektare 140.000 hektare yang warna biru yang kubah yang terkenal itu ada 1,4 juta yang hijau yang masih berhubung sekalian yang harus tidak tetap di duni itu ada 940.000 dan yang kuning yang memang itu buri daya untuk kemah atau program kesejahteraan masyarakat ataupun dunia usaha itu ada 1,4 juta hektare di Provinsi Jambi yang terbakar 64.000 kubah gambut berkenal 240.000 kubah gambut yang masuk untuk 208.000 dan daerah budaya kubah bukan kubah kubah gambut yang bisa didayakan 101.000 di Sumatera Selatan ini memang agak luas terbakaran tahun lalu yang warna merah sampai 288.000 yang warna biru kubah gambut berkenal 548.000 kemudian kubah gambut yang masih itu masih baik 112.000 dan daerah gambut budaya 226.000 di Provinsi Kalimantan Barat yang terbakar kreatif dikecil 31.000 kubah gambut berkenal 237.000 warna biru dan warna hijau kubah kemudian masih utuh luas sekali masih ada 888.000 dan untuk Kalimantan ini agak unik kalau Bapak-Bapak lihat banyak gambut di Sumatera itu berada di pesisir di dekat pantai di Kalimantan selain pesisir juga ada gambut di daerah umur itu itu sudah dekat dengan serangan itu agak bergunung dekat dengan Taman Nasional hutung kerihun ini penting sekali untuk kita pertahankan kehidupan khusus dari kubah gambut di daerah lumayan 32.000 terutama dekat perbatasan Kalpeng kemudian daerah gambut Budidaya 12.000 Akua oh maaf Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah yang terbakar luas kali 395.000 kubah gambut yang telah berkanal dan terbuka 291.000 kubah gambut yang masih baik perlu diundui terus luas 1,4 juta hektar dan gambut Budidaya yang warna kuning 770.000 hektar cukup besar profesi ketujuh profesi Pakua Pakua ini sebetulnya bukan lain yang warna hijaunya juga banyak terdapat di daerah pendalaman gunung luasnya juga besar sekali itu 2,5 juta hektar jadi disini salah satu masa depan gambut kita yang harus kita jaga kebakaran di Pakua juga agak mencenangkan karena biasanya Pakua kebakaran sangat kecil tapi tahun lalu kita catat kebakaran mencapai 34.000 terutama di daerah mati dan sedikit di perakian kubah gambut yang sudah dibuka kecil sekali masih 8.000 jadi kita punya harapan besar ada 2,5 juta hektar gambut yang masih itu belum dibuka kubah gambut yang terbuka 28.000 juga kemudian di daerah gunung daya gambut itu yang warna kuning ada 25.000 jadi dengan peta pemetaan kita ini ini menjadi salah satu basis kita dalam menentukan program intervensi secara ilustratif bisa kami sampaikan warna biru garis warna biru yang melingkari bentan gambut ini itu kita anggap yalah satu kesatuan hidrolitis gambut atau KHG jadi satu KHG ini tidak semuanya tanahnya tanah gambut ada juga tanah mineral KHG ini di tepannya dibuat oleh Kementerian Hikuman Hidup dan Kehutanan ini contoh saja satu KHG kerja restorasi kami itu tidak di seluruh gambut yang ada jadi kalau di pilah-pilah itu salah satu kerjanya berupa penyekatan kanal atau kerja pembasahan itu contohnya ada kanal warna merah mengalir dibuat dari utara ke barat laut sampai ke laut dan karena itulah yang meneringkan gambut-gambut sehingga mudah terbakar kanal ini yang perlu kita sekat kita tutup kemudian tingkat kelasannya kita bakal kegiatan kedua berupa revertasi jadi penangkat kembali terutama daerah-daerah yang terbakar sehingga sudah terlakan lapotak begitu kita perbaiki tata airnya kemudian untuk mempercepat suksesi alami kita lakukan dengan kita peranaman yang ketiga tentu tidak terlepas kita harus membantu masyarakat sekitar untuk meningkatkan taraf hidup kejahatan mereka tapi dengan program-program pertanian yang memang cocok di lahat gambut ada banyak jadi kita diskusi di ruangan misalnya dengan sahur misalnya dengan kulai makan kopi atau nanas pun bisa di selang-seling memang kopi varietas tertentu yang cocok di lahat gambut ataupun perikanan air tawar ataupun peternakan sapi atau kerbang kita akan coba semuanya dan yang keempat kegiatan yang berupa penyesuaian tubuhan atau tanaman yang telah ada jadi bisa saja satu kasus dimana masyarakat sudah menanam pohon tertentu yang tidak cocok untuk langgar gambut ketika lalu ini kemudian kita masyarakat kembali tanaman tersebut mungkin akan mati sehingga kita perlu membantu mereka untuk mengganti jenis tanamannya dengan tanaman yang cocok tapi juga memiliki jenis ekonomi bagi masyarakat ataupun bagi dunia usaha dan yang kelima tentu harus ada penyesuaian solasi apakah seharian lindung dan budaya sebagaimana telah diangkatan di dalam landak kami di Petres nomor 1 tahun 2017 terima kasih